ya pedagang bukan pedagang bukan, lu udah gatul terus ini saya ngarukin oke ya oke 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 ntar dulu ini gak kasih mikir dulu gitu loh gak ada gak usah gak usah lama 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 aduh ya Allah hello earth welcome back with me and our last vlog about the Vespa and we are the earth oke guys jadi hari ini gua akhirnya dianterin motor gua yang setelah kemarin sedikit ada perombakan sampai akhirnya ini udah nyampe lagi nih guys ada di lokasi bengkel dan kebeneran ownernya langsung nganterin jadi gua thank you banget atas excellent servicenya dan kebeneran nih nih ada pengacau lagi nih satu nih waduh motor lu kayaknya udah selesai nih lu rubah apa lagi nih kemarin nih? boleh tau gak? gua kepo sih soalnya kita sebenernya nih the sweetest enemy from the enemy bener gak tuh? itu artinya apa tuh? musuh yang romantis dari segala musuh gak alias kita nih berdua tuh emang tandem banget gitu jadi projectnya motor kita tuh dibikin kayak sedikitnya twins ya? iya kembar-kembaran ya speknya kalo bisa dibilang ini dari pemilihan pelek sampe dengan aksen-aksen karbon customnya semua ini bener-bener kembar satu banding satu kembar karena disini kita juga ibaratkan ke depan mungkin akan develop product ya ayah? insyaallah ya kita mau develop product soal karbon body part ya kan? body part soal ada perintilan aksesoris mesin? ada udah rencana ada sesuatu yang saya pengen banget itu dan harganya mahal banget tapi kita bisa bikin bikin ya? jadi ke depannya gua sama Apunpun mewakili skuter 0231 dan Earth nanti kita akan bikin collapse product yang mungkin kalian anak-anak Vespa juga Vespa Matic itu pasti bisa pake dan tentunya kalian bisa pembeliannya melalui skuter 0231 kemarin udah disampaikan masalah Tokopedia ya Punpun Aparel jadi itu Tokopedia nya buat kalian yang mau beli part sekaligus aksesoris apapun mau dari yang ibaratkan kelas low sampe high ada dan bisa dipesan juga ya ayah pengen merek apa aja oke semua nih? ada ah disanggupin semua tuh jadi udah all in nah langsung ke topik yang sebenernya ini gua tuh kemarin yang masalah keluhan soal tinggi ya kemarin pas gua ngerakit coba sih emang udah keliatannya napak tapi gua setelah taking vlog gua tuh masih penasaran lantainya di bengkel kan agak naik dikitu pak iya landai landai naik landai naik nah gua pengen cobain di lantai yang ibaratkan ini rata nih bengkel rata jadi buat gambaran kalian posisi pemasangan lower ringkit itu ada disini ya jangan lupa guys ini disini kemarin ada semua detil dari pemasangan sampe dengan barangnya bentuk detilnya seperti apa itu ada di vlog sebelumnya jadi kalian yang belum nonton kalian patut nonton dan tentunya kenapa si owner nih ibaratkan langsung nganterin motornya kesini karena kemarin gua tuh sedikit request ah bisa gak dicobain dulu jadi ketika motor gua simpen di earth ini gua pengen lanjut poles lagi nih guys karena kemarin ada sedikit hujan ya waktu ngebawa gua pengen ulang poles lagi karena kenapa? kalo di suatu event itu kita preparation dadakan dadakan gak akan maksimal jadi kita bener bener pengen menciptakan riding yang cantik banget sih motor pengen cuma dipajang pengen cuma dipake di jalan gua gak mau ada kotor sama sekali jadi ini mau gua detail lagi nih dan kedepannya nanti ada event yang gua tadi sebut kalian pantengin terus karena ada something yang akan muncul ya perwakilan dari scooter juga perwakilan dari earth juga kita akan ada something event ini jadi nanti kedepannya kalian boleh pantengin aja terus instagramnya scooter atau gak earth ya jadi itu aktif semua masalah pengerjaan motor atau gak mobil itu ada di dua instagram kita ini jadi kalian perbangsaan metik kalian motor kalian boleh ke scooter 0231 kepoin aja langsung story-storynya karena banyak banget setiap harinya update-update kerjaan yang detil-detil dan urusan teknik pun diekspos semua jadi barangkali menjadi pelajaran buat kalian tonton juga bener ya ayah? rela ya diekspos ya? kita berbagi ilmu A kita berbagi ilmu tuh kuncinya jadi disini bukan kita sok jago atau gak sok pamer atau gimana tapi lebih mending mengedukasi betul siapa tau kalo di luar sana ada yang bingung masalah apa bisa kita solving lewat sini ya atau gak kalian mau belanja belanja juga gak cuman disana doang disini juga bisa bener gak? bisa disini bisa semua all in kita bisa semua jadi ini gue langsung aja ke topik ini gue cantolin dulu gue penasaran ini mumpung lantainya landai guys dan motor sih kalo kita lihat ini udah terpasang semua dengan rapi dan kemarin di vlog juga ini kan gak ada masalah guys dan ini pun juga sudah terpasang jadi ini sekarang gue pengen liat nih eh eh lupa icin eh oke jadi kita tes oh ternyata bener ini lebih turun sekitar 2 cm 2 cm ya bener tadinya tuh gue gini banget nih naik Vespa ini posisi gue gini ini di tanah yang udah ibaratkan landai ini udah enak tuh jadi gini dan tentunya pasti ada tekanan dari si tumit depan ya bagian depan ya ruas jari kaki yang belakang berarti itu nahan dan tentunya ada tenaga sekarang jadi ibaratkan gue di lampu merah tuh gak yang gini atau gak gini nih oh kan aneh banget ya malu banget ya apalagi Vespa ini termasuk barang yang unik banget gitu orang pasti ngeliatin semua Vespa gitu kan apalagi kalo kita udah modif dan keharapan dia gue berani ngomong head on sih tapi gini ya ini kurang pendek gak gini? segini sebenernya kalo bisa dipendekin semakin asik nah kebetulan dari Jeloni dari Jeloni ini ada ada 2 style A ini paling tinggi jadi ada 2 lubang gitu iya nanti kalo misalkan masih pengen lebih pendek kita turunin lagi bisa A oh gitu ini yang paling atas paling atas berarti ya dan kemarin tuh kan kita kan sharing-sharing masalah pair pair nah ini bakal asik nih guys mudah-mudahan ini menjadi inspirasi build juga buat kalian gua tanya sebenernya kan di prinsip modifikasi untuk menceperkan suatu mobil itu ada berbagai macam cara ya satu kita bisa naikin chassis itu udah level tertinggi tuh itu tersulit dah deck shockbreaker kita potong kita tinggiin sehingga si apa nih dimensi tingginya si shockbreaker dan pairnya itu menjadi kecil kan kecil otomatis mobil pun akan ceper dengan sendirinya karena dudukan chassisnya kita naikin ibaratkan kalo jaman dulu namanya kijang itu naik deck nah itu pertama kedua kita menggunakan coilover yang ibaratkan ada dratnya jadi kita turunin tuh si coilovernya agar si pair itu membentang sampai akhirnya lebih empuk dan lebih ceper diameter c-shock dan shockbreaker ya itu kedua yang oke normal pekerjaannya yang ketiga kita potong pairnya itu cara paling gampang dan banyak banget kalian temuin itu teori mobil loh ak iya jadi ada tiga nah kalo motor sendiri yang berbasic kita gak usah ngomongin motor-motor tipe lain-lain dulu nih teori itu pasti kesemuanya juga sama ak bener gak nah kalo motor sendiri gimana caranya kalo untuk Pespa ya kalo belakang kan dia ada lower kit iya kalo depan jujur kalo saya juga belum pernah cuman itu shockbacker sprint primavera itu kan sama betul yang lebih pendek itu shockbacker Pespa S Pespa S Pespa S itu bisa di aplikasikan ke sprint eye gate ha ha karena dudukannya beda yang membedakan itu panjangnya panjang dimensi panjangnya berarti dimensi panjangnya iya iya dulu pernah pasang ke sprint eye gate dia pengen lebih pendek cuman nanti motor kisahnya ceper banget wah keren gak ak ceper tuh keren banget keren banget itu buat dalam kotan nyaman cuman untuk dalam jalan-jalan jauh-jauh jauh itu gak nyaman berarti sama kayak mobil ak nah cuman kalo ini mas sekedar tanya lagi nih ak kalo dengan kita ceperkan ini motor kalo masalah empuk kerasnya gimana tuh nah ini kan depan kan ada pair nih iya ada shockbreaker juga iya nah maksud ah tadi yang persamaannya melalui sprint atau gak LX atau S itu apa tuh itu bentuk shockbackernya oh itu bentuk shockbreakernya berarti ganti segelondong tuh segelondong ganti semua itu misalkan ini pengen lebih pendek nih kalau sprintnya panjang sih gini kalo punya S itu lebih pendek lagi lebih pendek lagi jadi kalo misalkan pengen lebih pendek berarti ini pake yang SPS oh gitu SPS gitu loh untuk shockbacker yang di GMG gini di sini kan memang gak ada style-nya ak betul jadi style-nya untuk ribbon untuk kliknya ya untuk ribbonnya kita bisa atur oke jadi mau keras, mau shop itu kita bisa atur semua disini terkecuali kalo yang standar shockbacker standar polos ya berarti ya polos itu gak bisa didapain apakah dengan cara ini kan udah hitungannya kayak mobil ganti coilover iya saya pengen ceperin ini motor gimana caranya shockbreaker ini iya shockbreaker gue tetep mau pake BGM gak mungkin ngilangin merek iya betul nah itu gimana ak caranya ak untuk BGM ya untuk pengen ceperin lagi larinya ke custom lebih ke custom berarti aftermarketnya gak ada lagi atau gak pesen misalkan PO ke BGM pernya gramnya khusus kayaknya gak ada tuh gak bisa ya gak bisa kalo custom itu kan kita harus merelakan tuh merelakan barang ini istilahnya kalo gagal sih jangan sampe gagal jangan sampe bener iya jadi misalkan ini pernya mau dipotong kayak mobil bisa cuman resikonya nanti kenyamanannya mungkin ya atau keawetannya kenyamanan pasti berkurang sedikit masih nyaman nih oh masih nyaman kita kan pengen pendekin sedikit kan betul gak pendek banget ya tiga jari lah tiga jari tiga jari pendek banget dong dua jari cukup dua jari oke gak apa-apa kalo satu jari gue yang hamuk-hamuk what kayak gak dipotong gak dirubah sama sekali nih cuma ya jadi ibaratnya sekarang gini ya gue tuh ngeliat kan ada Vespa yang berbasisnya ersas bener gak tuh waktu itu ada anak mana tuh gue pernah liat dari malang ya gue demen banget tuh ngeliat Vespa tuh ibaratnya gendut-gendut terus ceper motornya gila keren banget sih iya nah gue balik lagi gak mau ada kayak kendala tambahan gitu ah kalo ibaratnya udah ersas kan balonnya kan bisa aja gitu atau engga soket-soketnya atau engga nepelnya pecah atau apa kan otomatis motornya bisa dibawa jalan dong kalo motor kayak gitu biasanya bukan buat harian ah kontes iya dia buat pajangan buat kontes berarti bener buat harian orang juga mikir lagi nah custom request dari gue nih ibaratnya gue demen banget Vespa ini bisa ceper tapi bisa dipake harian itu gue terserah mau barangnya apapun atau engga mau diperlakukan seperti apapun ini si abu gue terserah yang penting gue mau lebih ceper 2 jari depan belakang bodo amat bodo amat nih tantangannya diterima gak nih? siap terserah ya oke dan ini tentunya juga ibaratnya suatu ide ini nih gue pengen buat kalian yang nonton punya Vespa Matic kalian mau ceperin atau engga ya custom request kayak gue gitu loh ibaratnya nanti kalo motor gue udah berhasil kalian boleh DM ya boleh mau dibikinin shocknya sama pairnya dari sini boleh mau dikasih gambaran-gambarannya seperti apa kondruksinya juga monggo yang penting kalian bisa langsung tanya ke si creator nih boleh nanti untuk konsul untuk pertanyaan apa-apa perubahan apa-apa itu kita bisa konsul via WhatsApp kalau nomor telepon untuk nomor telepon ada di profil karena kenapa gue begini gue berani garansi wilayah 3 Cirebon belum ada yang kayak gue pengen ngebikin begitu bener gak? belum ada nah ini nih gue demen nih jadi pioneer project ya gak tau nih se Indonesia mungkin ada yang udah lakuin mungkin udah ada mungkin belum ke expose ya belum ke expose tapi mudah-mudahan melalui kita kalian culture ber Vespa kalau bisa bikin ini motor sedikit low rider kayaknya oke kan culture baru lagi kan jadi kita mengedukasi kalian juga bukan yang ibaratkan salah-salah kaprah gimana tapi ini lebih ke arah detail dan personal banget nih ini selera kalian sama gak sih kayak kita kita mau coba ngelakuin ini dulu kalau emang berhasil kalian patut ikutin kan gitu pak boleh pelajaran kan kita bereksperimen eksperimen laut si ini aja gak apa-apa gue rela dah Vespa gue jadi inspirasi buat orang-orang boleh siap ya kan dulu di Cirebon gue nekat nih jok merah merah gue nekat banget sih ibaratkan orang-orang sekarang pada senengnya di wilayah sini hitam hitam itu umum umum banget garisnya yang begini tapi warnanya hitam guys ada yang dibungkusnya pake sweat ada yang dibungkusnya pake kulit ada yang dibungkusnya pake jok yang ini nih yang buat road dress gitu tuh yang kayak amplas gitu pak yang kasar beruntuk kan yang kasar kulit jeruk nah itu kebiasaan orang sini tuh pakenya joknya kalo gak warna hitam coklat kalo gak krem warna hitam coklat ya kan itu nah gue tuh nekat ibaratkan kemaren tuh pas gue awal banget kenal sama si master nih gue langsung nunjuk tuh itu joknya apa ternyata bukan buat sprint bukan buat apa 946 waktu itu 946 tuh joknya tuh gue kaget anjir ada kok keren banget tuh 946 warnanya keren ibaratkan gue ngeliat ini nih kayak BMW BMW emang merah BMW ya ini ya nah jadi gue tuh tertarik wah ini gue biar be different banget dan eye catching banget kayaknya gue merah deh tadinya ada sempet gue kepikiran ada navy navy blue atau gak merah tapi gue tetep pengen nyamain aksen-aksen lampu dan detil-detil Brembo kan tulisan detilnya kan merah jadi gue masukin tuh merah dan dia yang bikinin single seat semi single seat ini rapi banget guys ya cap Vespa nya masih ada yang gue seneng jahitannya kenceng ini motor ibaratkan gini gue ngomong ini motor simpenan emang simpenan a tapi daily driver gue ajak touring kemaren gue ke gunungnya Majalengka gue naik jok ini dan ya kalo joknya gak kerakit dengan bener otomatis kriut-kriut a iya gak nyaman gak nyaman gue naikin jok ini enak banget jadi ngegrip banget gitu ya jadi gak londoi-londoi gimana dan itu satu ibaratkan satu hal yang gue tuh bisa nambah percaya dia karena emang dia pun jujur pegang omongan gitu bagus gak? bagus yaudah jadi gitu itu yang gue suka dari pun pun tapi emang ada satu lagi tuh ah yang masalah speed sensornya gue error tuh speednya? eee ini ya? iya jarumnya jadi ibaratkan Vespa gue bisa lari 140 160 padahal lari kayaknya cuma 80 deh gue kacau-kacau ya jadi kayak error gitu guys gue tul gitu jarumnya kuat itu kemarin keren sih buat konten tiktok ha sebenernya tuh bakal viral sih kalo gue ke pos apa kita coba bikin tiktok kali ya viralin Vespa bisa lari 120 140 gimana larinya itu ya kan tas jangan sampe muter lagi muter untung bentuknya gak bulet ya gak kayak mobil aduh jadi gitu kemarin tuh keluhannya itu belum terselesaikan ah karena memang kemarin saya cek-cek itu eee belum sempet di PDIS eee dari baut-baut itu udah presisi semua udah ini mungkin kalibrasinya kali ya kurang apa kurang apa itu takutnya memang waktu itu kan memang ada gesekan gagal tuh iya yang bunyi terus tuh motor tuh takutnya speed sensor kegerus dari motornya kegesek hancur tuh takutnya error gitu loh ah jadi di sensor itu kan memang ada ada sensornya ya yang gak keliatan cuma kalo udah kegerus itu biasanya error berarti ibaratkan tuh kayak sensor itu tuh kayak chargeran baterai handphone kali ya ayah kalo udah barek magnetnya iya otomatis error kan dayanya kan error oh ya berarti bener baru kali ini saya ngalamin kayak gini ah berarti customer pertama nih yang hancur nih yang speed sensornya hancur belum yang pertama iya cuman ya ini untuk pembelajaran bengkel scooter juga jadi nanti kendalain dari mana ini belum terselesaikan semua yang depan ya oh gitu next pasti ditunggu speedometer SIP nya dulu aduh ternyata dikasih requestnya speedometer suruh jajan lagi gue bingung juga biar keren udah gue gak mau ngebahas WSPA lagi ya gue sekarang cuman pengen pamer satu kerjaan gue yang ibaratkan gue udah lakukan ke motor si bos nih jadi sebenernya gini guys kemarin itu ada hidden project dari si bos yang bos tuh udah beli motor lah ya suruh detailing kemarin tuh posisinya tuh parah banget parahnya kacau sih thank you ya gitu silahkan bos kemarin before afternya biar afternya gue bisa present juga nih iya beforenya gimana silahkan iya pak kemarin tuh ngomong ke gue suruh beresinnya gimana tuh jujur ini motor MOGE pertama saya beli A gitu loh A saya gak mampu beli baru akhirnya saya dapet second karena waktu itu posisinya saya nyari R1 ini tuh susah banget A susah banget ya susah banget ke polisi di Indonesia saya cari yang full vapor ternyata ada satu barang ini di Bali saya gak sempat ngecek disana cuma lewat video lewat call-callan video call gitu gak liat untuk aslinya A yaudah berarti virtual doang? virtual A yang penting sekarang lagi Corona kan? iya untuk kesan aja repot banget kali betul makanya dari sana yaudah saling kepercayaan dari penjual juga dari sana gitu loh pas sampai sini motor sih memang secara overall mulus cuma ada sedikit-sedikit yang baret yang ini keliatannya kayak gimana gitu loh A makanya dari sini lah pengen detailing kebetulan dari A Alvin itu ada sekarang saya masukin A tuh aku percayain buat moles detailing semua ini gitu loh kemarin lihat yang tadinya ada baret-baret dari tanki sini ini sampai gak ada loh kemarin kan ada nih gua rasa di sini ibaratkan sih kocaknya ini ini motor sih gak tau ya kalau gua lihat nih A ini ini barang simpenan sepertinya dari orang sebelumnya ya pernah ibaratkan kayak jatuh mungkin enggak sih A cuman kalau gua lihat kemarin sambil poles-poles sama anak-anak ini repaint emang oh repaint oh iya kenapa gua bisa ngomong repaint yang karena ini apa nih ibaratkan kayak logo logo aja emblem ibaratkan kayak emblem setengah belum nempel kemarin A oh gitu setengah belum nempel terus kedua tuh kayak ada kerak-kerak gitu di setiap selasih motornya itu gak bener-bener kayak perfect banget gitu jadi gua bisa ngeliat oh ini nih repaint kalau ini sekarang gua udah presentnya ibaratkan ini A udah beres gitu ini emang udah gua detailing semua gitu kayak baret-baret alus segala macem udah lumayan terminimalisir walaupun ya gua akuin gak seribu persen langsung clean karena ya pemakaian mungkin ya tapi ini gua keluarin lagi gitu ibaratkan aurasi warna putihnya tuh jangan sampai kusam apalagi putih itu rentan muning kebanyakan kayak gitu masalah putih kayak gitu kendaraan ya betul makanya ini gua balikin lagi nih ke warna putih lagi dan ini kan mutiara ya warnanya tuh agak sedikit mutiara gitu putih mutiara ini nah gua detailing semua nih dari rangka dari part-part plastik yang kemarin tuh ibaratkan udah sedikit pudar-pudar A itu gua detailing semua kalo saat ini nih A aku liatnya yang yang ini aja A saya liatnya yang kaset mata dulu tadi full tangki ya? iya yang gak suka ini di tangki nih ada baretan disini dari sini terus di sebelah depan ini nih kemarin sini nih A ini ini kok bisa gak ada lagi gitu loh gak tau ini bekas memang ada lagi-lagi reading ada kerikil apa gak tau kemarin ya cuman ini gak ada udah mulus banget ya udah mulus banget ya gak tau diapain ini nah disulap disulap kalo disini tuh bangsa pesulap iya bisa dibilang ketok magic lebih modern lap magic kali guys kemarin ada mungkin bekas reading tadinya ada kerikil kesini ada total-total gini nih loh A dan banyak bekas lap yang bukan tempat cuci tuh A oh gitu jadi kayaknya sembarang asal lap debu tapi kan malahan baret A oh lapnya bukan microfiber ya bukan microfiber betul jadi begitu jadi untuk kedepannya gimana pake lapnya satu kalo nyuci water magnet cari lap namanya water magnet jadi dia nyerep air oh gitu bukan menggeser air tapi nyerep dia bener-bener nyerep nyerep langsung ya dan air tuh nurut di lap pake water magnet itu ada lapnya namanya water magnet guys kalian bisa temuin online Tokopedia Bukalapak Shopee mungkin ada semua jual water magnet water magnet siap itu satu dan treatmentnya kalo gua jujur kemarin mainan compound tapi body compound ya bukan compound yang untuk mengikis lapisan clear atau cet enggak oh gitu jadi compound itu juga ada macem-macem ada yang bener-bener compound yang untuk mengikis lapisan body agar rata permukaannya dan mengupas warna lagi agar lebih cerah iya ada yang ibaratkan cuman asal kilepin macem-macem berarti ya macem-macem jadi itu bahasa kita di dunia detailing finishing tuh udah parah banget udah macem-macem dari busanya kita harus pake wall oh gitu kan gak bisa sembarang busa juga asal busa gitu gak bisa ya gak bisa gak bisa jadi makanya kemarin gua makanya minta ah gua minta paling lama seminggu seminggu gua seminggu detailing ini nih makanya ini udah bersih semua gitu lah nah buat kalian juga yang mau denger suaranya nih boleh nih gua langsung order aja nih nih gua gak berani nyalain dari kemarin gua nyalain gua agak sedikit takut kaget gua gak pengen ha? aduh kemarin abis reading kan enak gimana tuh aduh ditantangin gak pengen jangan gitu ini gimana? nyalain nyalain biar afdol kayak reviewer motor gitu kan katanya kalo motor di review itu harus dinyalain nyalain disangkanya motor mati disangkanya motor bodong atau gak mati eh bodong enggak ya oke silahkan nyalain nih iya yang punya lah ini pake toce ya aduh aduh yang bikin suaranya di harling lebih beri harling karena dia crossband itu kenapa pilih crossband karena kayak itu fix oke jadi kemarin memang jaman gua cobain tuh ak kan gua kan kepo lah ibaratkan saya kan dulu gak sok cobain ibaratnya beli beli moge lagi kan gua tuh sebelum ngomong moge gua sangka nih ini yang maha modif tau gak sih ak gua gua gak nyangkanya tuh ibaratkan oh moge ya oh gua baru tau gitu ibaratkan gua liatnya R15 kayak R25 wajar dong gua gak tau nih masalah motor gitu gua liat gila nih R15 keren banget ya modif dimana modif dimana gua bingung habis berapa habis alisa dan gua bingungnya lagi kenapa armnya gila gede-gede banget bannya bisa sampe se-expose ini sedangkan gua bikin motor-motor cafe racer ah dulu gua juga pengen banget ban-ban lebar gitu tapi mentok di 150 udah itu aduh udah mentok banget lah 150 arm standar tuh armnya ya kita ganti ibaratkan shock depan oke pake bison gitu tapi paling cuman berapa lebarnya kalau ngeliat ini gila udah lebar double tren gua bingung buset dah ini motor apaan gua sangka dia gila sih ngegarap R15 nyet banget bisa begini kayak motor ATPM jatohnya rapih banget jadi ya sedikit kegiur-kegiur gitu sih ya ya aduh udah pernah dibawa lari berapa nih gua kemarin jujur aja gua cuman pake gigi satu gigi dua udah ga berani gua gila ya jujur ini reading kemarin masih dalam kotaan aja kotaan muter-muter tuh kotaan saya reading-reading belum sempet keluar kota ini tuh cuman ya untuk untuk pertama kali bawa kayak gini itu sangat beda banget sama motor lain beda banget tuh beda banget pernah pernah cobain 636 kawasaki pernah itu minjem lah kawasaki yang ini 1000 cc crossplane itu torsinya padat banget tapi kemarin nyumpain kan gimana tuh iya kalo gua sendiri ga berani ya ga berani tuak gua ga berani gua ga berani banget tuh jadi cuman ngulur santai aja gitu di gasnya sendiri itu kalo ditul gitu tuh motor kayak udah ih nah gua bingung ini motor bener-bener gila sih R15 timodifnya sih gila gua kemarin mikir gitu ini orang gila banget ya gila banget ya motor jadi kenceng ya kan torsinya naik tuh tampilannya juga gede banget ini nah kalo buat perbandingan lagi mungkin gua panggil di kini kan kalo kita badan berdua begini kan ya udah jelas pasti gede gede baba abdel kan badannya gede ya kan tinggi kita coba ya dik dik sini dik sini sini nih kita liat guys ya jadi kita mau cari tau sini dik kalo gua sama mister pun pun kan badannya kan mirip nih nggak sekarang gua mau liat orang segede lu naik motor ini jadinya tampilannya kayak apa pegang coba nggak apa-apa nih di pedok nggak apa kenapa emang nah cocok banget jinjit gua jinjit ya itu ada pedok itu ada pedok udah cocok banget nih tapi tetep sih gua hati gts wah gts karena ada apun pun sebenernya kemarin kan udah kita sedikitnya udah sedikit berbicara nih ya kan udah deal dealan juga gua mau cari vespa satu lagi oke itu buat daily driver gua daily driver sekalian buat ngeblar ngeblar gua itu pengen cari vespa matic satu lagi jangan dibuka disini ya ya rahasia yaudah ini mau dijual berapa what harga berapa apa harga berapa ini motornya waktu beli berapa gua mau tanya beli iya itu beli segitu lah beli segitu tuh berapa bener nggak beli kan satu dua motor ya satu satu motor gua tau gua tau ini satu motor gua tau ini harganya berapa paper harga berapa juur waktu itu nyari pasaran r1 ini tuh di 23 ke atas 23 230 ke atas oke 23 juta berapa jadinya sebut tangka ha apaan sih ini lu mau beli enggak berapa gua mau tau aja gua mau tau gua mau belajar pasaran mu gitu harga berapa gitu tuh untuk R1 ya untuk R1 ya untuk saya yang saya ketahui nih itu yang paling murah itu 210 210 itu paling murah iya kondisinya utuh nggak jangan nyebutin kondisi dulu ah oh nggak boleh nggak boleh oke buntan nggak boleh NP apa surat nih oh iya kalau bicara surat kalau surat untuk untuk R1 itu waktu saya nyari itu sangat susah banget ini yang di Bogor yang di mana-mana itu hampir saya nyari-nyari itu hampir 2 minggu 2 minggu iya 2 minggu populasi R1 ini di Indonesia memang ya mungkin ada yang pake cuma jarang jual ah susah banget nyarinya gitu makanya ini saya ketemu di Bali di Bali itu juga siap ya storing di sini langsung kirim tuh langsung kirim lihat-lihat-lihat ini pernah dipake beli ya beli 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 dari Bali dari Bali kan touring ke sini itu 3 hari intinya saya beli arwah surat-surat ada surat-surat ada surat-surat ada safety riding iya prinsipnya jadi ditilang slow ya iya ada surat-surat yang lengkap gitu loh hmm terus kalo itu berapa jadi dari tadi ga nyebut-nyebut angka gue bingung apa ini barangkali yang gue mainan moge suatu saat gue gatau mau cariin ya sebut aja dulu angkanya karena gue ga ngerti pasaran moge tuh angka berapa dan berapa gue ngertinya mobil harga berapapun gue pasti hafal tipe mobilnya apa gue bisa hafal kalo moge gue gatau tapi kan gue mau belajar gue mau belajar juga dong masa gue ga boleh belajar iya kan gue mau tau angka berapa iyalah pasarnya nih A hmm kemarin tuh ya memang saya beli segitu 230 itu belum sama storing kesini A gitu loh itu ada yang lebih mahal lagi cuman kondisinya saya kurang kurang serak gitu A makanya saya beli di Bali ini harga cocok dengan yang nempel itu udah sesuai yang saya pengen tuh A hmm gitu keren kan keren keren bambu ya bambu toce nah kalo dibawa ke taman safari panda yang merafa panda panda yang merafa itu tinggal bicara tanda kuning aja ah gitu berarti ini 230 nih untuk moge pasaran kayak begini iya 230 kita jualan jualan gimana kalo kita jualan aja gue ini aja gue tambahin deh untungnya buat lu apa gue transfer sekarang apa tuh gue transfer sekarang 230 kan lu jangan kayak gini dong gue cuanin 10 nih gue cuanin 10 kalau beli bareng tuh beli-beli aja ini apaan sih lu beli gak apa-apa gue mau belajar aja kan jadi gue pengen tau gitu mainan moge rasain engine kayak apa gitu eh ntar dulu namanya Badrianto Avandi ini yang gak suka sama Avni tuh gini kalo dia suka tuh harus dibayar nih aduh nah udah di transfer udah tuh ya kan jadi gak usah itu coba buka dulu masuk lah nanti disangka gue itu jangan nge*** sensor poknya tuh masuk lah pedagang kan berarti kalo pedagang itu harus jual beli iya dong gak bentar-benar ini lu beli berarti nyarinya susah loh dibeli ya ampun tuh bener gak tuh ini lebih hah ya katanya tadi kan pedagang harus dilebihin kan kan dia ngomong udah gue tambahin 10 kata gue ini gila yaudah dong gila banget ini maksudnya saya balikin besok lah gak usah gak usah ini motor juga gue pikir sih gak usah dibawa sih udah gue kerudungin lagi aja gitu ah apa gue belum pake keluar kota loh ini motor lu yang serang iya gue penasaran aja gitu gue mau belajar aja emang lu bisa bawanya enggak kemarin gue nyobain aja gue cuma gigi 1 gigi 2 gue masukin disini muter di depan gue gak ketau dah ini gue cara starter aja kayaknya gak tau gimana tadi tuh ini serius ini gimana maksudnya yaudah gak apa-apa kenapa sih kan lu cocok juga tuh jadi aneh kata lu bawain gue mau liat gitu motornya jalan gimana gue mau liat kan gue gak bisa ngeliat gue sendiri riding gitu kan gue bawa ini iya bawa aja aduh vin gue pengen liat enggak gue bikin surat wasiat dulu online zefik fd untuk siapa aduh ini berapa seribu cc kan 150 oh 150 150 oh ini bodinya doang berarti eh tar dulu ini ah tar dulu lah nanti kita ngadah udah sako orang udah masuk bentar ini gue baru liat sih orang beli motor begini aduh men lu gak percaya gak maksudnya kok nih nih tuh ya beli motor belum nyompe sebulan dibeli lagi maksudnya gimana jam berapa nah udah terus kenapa ah ya cari lagi di belakang pokoknya eh dicari lagi di belakang wajah yang dia gini udah sah udah sah gitu udah sah malam ini udah hari yang paling tepat tapi gue ada satu senangnya kenapa tuh jadi tau nama asli apa siapa padrianto apaan dia iya 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 kita jangan disuka kita nama keren panggilan pun pun ya kan mulai besok gue panggil pak badri pak badri jadi kan enak tuh lu liat setnya udah masuk semua gue nge-set juga namanya pun iya misalnya transfer gue kan dulu kemarin spare part vespa gue embatin ayah punya dia semua tuh BGM punya dia iya iya sih hitungannya kalo abun-abun pake kalo barang masih nempel gua tau misalnya gue bosen barang apa nih gua suruh lu pake nanti Alvin beli pasti wah lu busuk lu busuk nih ga bener lu tolong besok si fix saya dibawa mau saya jual ke dia barang ada di bengkel tuh yang ga dijual tuh dia trust ke duluan dan nanti tentunya gua tuh sebenernya jujur aja udah mengincar satu part lagi yang dari motor dia apaan ada gua ga mau nyebutin disini tapi gua udah mata gua setiap kesana gua ngeliatin mampus tuh gue beli nanti apaan lagi sebenernya pas pahamu udah semua sebelum sebelum gue beli motor ini terus gue udah beliin partnya sepenuhnya ini partnya udah gue beliin perlu gue tambahin lagi partnya harganya berapa jadiin aja nih atau gimana iya kan apaan sih engga maksudnya dia tuh udah beli katanya alasan ini masih modif lagi kita bengkel apa ini sebenernya ini modif ga sih modif ini stripping R15 ini R15 kok ini kan Olinz di depannya nih bukan sama sama gold meren bukan Olinz ga ada stikernya pak gua juga ngeliatnya dari stiker soalnya cingin dulu lo gua mau liat tangannya bersih ga gitu kan nanti kita obrolin dulu ga bisa ini udah selesai daripada tambah kepanjangan lagi videonya gua ga mau tau apapun yang udah gua bayarin persenal itu udah jadi punya gua kalo mau pake pake aja gapapa jadi gitu fair kan tuh Vespa juga buktinya ujung-ujungnya dia kagak marah tuh liat shock breakernya semua tuh part-partnya gua bayarin semua bodo amat gua mau terondolin tuh mau kerasi gua semua gila aja ini orangnya isi mewakal Sultan Cirepon kayak gini wih gila nah itungannya berapa menit nih mau lu beli yaudah kan udah gua tugas gua tuh udah selesai ibarat kan gua sudah merawat motornya gua udah o-ringin dan akhir-akhirnya jadi milik gua itu kan berkah berkah gua nyarinya gimana nanti yaudah online lagi lah gua musik lagi nyarinya pedagang pedagang masih ga punya link cuman gua kan pedagang-pedagang Vespa yaudah itungannya gini gua ga akan ngecap lu gua sebagai pedagang kalo lu ga jual motor ini oh berarti ini pembuka mungkin dari Vespa sekarang jualan Moge juga ya Vespa dijualan kan pedagang kan kalo dia punya ya kan pedagang gua beli selesai selesai dong gua belum puas ya nanti tinggal pake lagi aja gua penasaran cuman gua mau liat ini kalo kita bikin lebih bagus lagi dari ini tuh tampilannya seperti apa itu satu yang gua penasaran kedua gua ngeliat motor ini seneng karena apa? karena surat itu kemarin gua post tuh yang post dari pembelinya langsung gua pegang PPKB gua ga mau yang no vapor kayak gitu emang sebenernya motor ini bukan jodohnya jodohnya saya gini gua kenapa demen lagi nih? karena satu surat gua tuh pernah diomongin sama nyokap-bokap gua lu boleh mainan mobil motor mau kayak gimana pun boleh yang penting ada surat lu bisa lama oh iya lu bisa lama pedagang ngakuin pedagang atau bukan? ngakuin pedagang bukan gua eh PPKB nya masih di luar bodoh amat yang penting disini gua percaya dia pasti dikasihin ke gua ga mau tau karena dia pedagang dan namanya tuh gampang untuk nyari dia itu gampang banget Pak Badri Badrianto Avandi malem ini ya gua gua bintang aja motornya jadi ini gua katain lagi nih kalo dia kasalaman sama gua berarti bukan pedagang akhirnya gua usah plastik sama dia simple pedagang bukan? pedagang bukan? pedagang bukan? gua tanya pedagang bukan? udah udah nih proper aja ga bisa pedagang bukan? ayo gue obrolin dulu ga bisa pedagang bukan? pedagang bukan? gua pengen nyobain dulu luar kota udah cepat lah aku mau liat pespaku itu aduh pedagang bukan? ini ga dikasih buat mikir dulu engga ada karena mikir itu di jam kerja ini di luar jam kerja yang kita tuh ibaratkan pedang banget orang ini emang pengen melihat-lihat lah gimana reaksi si bos juga kan merawat pespa saya udah oke mengantar dengan baik tes ratenya udah oke jadi kan kita kerjain aja sekarang pedagang bukan? kita obrolin dulu engga, engga ada engga ada langsung gua ga demen yang lama-lama tuh gua ga demen tuh gua ga demen pedagang bukan? ya ampun ini kok diri tau dong gini sih A ini laler nih laler gua ini laler di tangan gua nih laler nanti eh gua udah gatul tuh sini saya ngarukin oke ya oke ntar dulu ini ga kasih mikir dulu gitu loh engga ada gausah lama aduh ya Allah siap siap hai gue cabut dulu ya daaah aduh ya ampun gua nyesel kesini berarti nih masuh ini A gimana? berarti kalian yang jual motor, mau coating kesini aja nanti dibeli Daaah